Saya minta tolong orang, memang kami tidak ada tanah, tidak ada tempat tinggal. Lah, begitu juga semua saya. Harap anak saya mau pergi berobat. Tidak ada lain yang saya minta tolong, hanya si Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sobat makan dimana pun apa berada. Jadi sore ini saya lagi sama Bang Egi, diajakin Bang Egi, Alhamdulillah bisa silaturahmi ke tempatnya Bu Marta. Nah ini Bu Marta, nah halo Bu. Jadi disini tempat tinggalnya Bu Marta Bu ya. Bu minta maaf sebelumnya saya mau nanya, kalau untuk ini Bu tinggalnya memang disini, dibawah sini Bu ya. Disini lahannya Ibu atau nyewa atau gimana Bu? Pertama saya dari Malaysia itu hari bulan 6. Oh Ibu Marta sebelumnya dari Malaysia. Terus kebetulan adik saya masih hidup, dia panggil kami balik. Tidak ada bilang Kak, bahwa itu Acai balik, kasih obat itu. Oh yang sakitnya tuh. Jadi sudah sana sini saya bawa perobatan di Malaysia, tidak mau apa, dia simpul-simpul. Jadi dia sementara, dia kerja, dia bilang ayolah kita mau pulang. Sampai kami diterahkan, kami bikin KTP lagi. Sempat, ya bisa duang suruh kami. Karena kami waktu adik itu kan, meninggal sana. Yang saya datang, kebetulan saya harap saya punya adik-adik punya rumah itu di bawah, karena anaknya, susah. Satu minggu kami menungpang, kebetulan saya tuh. Itu bentar-bentar sudah saya. Tentang saya cari keluar rumah. Bolehkah kami menungpang, saya tanya anak saya, berapa uang mau riba anak? Tinggal satu juta, Mak. Satu juta lebih. Saya jual talungnya, terus kami beli. Beli-beli, beli, 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 beli. Iya, iya, bu. Saya minta tolong, orang bilang, kami tidak ada tanah. Tidak ada tempat tinggal. Lah, begitu juga semua saya. Harap anak saya mau pergi berobat. Iya. Tidak ada lain yang saya minta tolong, hanya si Pak Yopi. Pak Yopi yang antara anak saya, namun dia pergi belajar, hujan-hujan, antara juga anak saya pergi ke kilo sembilan. Karena apapun kenderaan tidak ada. Kalau saya bersyukur sama Pak Yopi, semoga Tuhan melindungi dia. Iya, iya. Pak Yopi ini keluarga, Pak? Iya, dari di sini juga. Dia itu salah satu guru juga di sini. Guru. Dia guru di SMP. Kebetulan pernah satu kerja dengan Bang Egi sendiri di SD. Nah, termasuk Pak Yopi yang memperkenalkan ibu ini kepada saya. Iya, iya. Pak, tolong dikunjungi ibu Marka yang ada di sana. Oh. Kalau boleh. Terus akhirnya kita kunjungi, terus berjalannya waktu banyak teman-teman yang mau mendukung ibu Marka. Setelahnya kita kan mencari orang-orang yang mau berkebun. Iya, iya. Terus bukan berkebun hanya, tapi kita bisa melihat keadaannya, Bu. Iya. Karena memang, kita memang setelahnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, Bu, ya. Kalau ada rezeki, kita pasti kasih. Dan begitu lah teman-teman selama ini untuk ibu Marka. Luar biasa lah teman-teman yang selalu support channel kita. Iya, terima kasih banyak. Untuk kita bisa membalas apa-apa, selain kita hanya bisa berdoa, Bu. Iya, betul. Dan terima kasih juga buat Pak Yopi yang selalu memperkenalkan ibu Marka dengan kita. Terima kasih banyak Pak Yopi. Semoga Bapak rezekinya selalu lancar. Iya. Terima kasih banyak supportnya sama ibu Marka. Ini kalau boleh tahu ini, berarti di sini dikasih numpang sementara ibu Marka, ya. Jadi ini kurang lebih ini pondoknya ini dua kali dua aja, Bu, ya. Iya. Dua kali dua aja ini, kurang lebih. Sementara sih siapa yang numpang orang punya ini? Iya, kalau untuk tanah kebun itu, Bu, dipinjamin juga? Pinjam juga. Udah ya, punya. Oh, punya orang-orang, ya. Terima kasih juga untuk... Siapa yang ingin pinjamin, Bu? Namanya, Bu. Tanah jorong di atas. Tapi orang dikitarakan, dia bilang kalau kamu maik kebun, kanti saya dibawa. Oh. Jadi itulah, kami berhenti-henti sampai dibawa itu hari mau hampir satu ekar sama anak saya. Hmm. Berat kami beli racun, dua ratus dua puluh ribu kan, dikasih. Sampai luas sudah, karena enggak ada bibik. Terpaksa, naik lagi rumputnya. Ujungnya saja dibawa saya tanam itu sayur. Karena kami enggak punya apa-apa, sudah itu hari ingat sama anak saya. Iya, iya, Bu. Oke, nanti kalau ada waktu, kita main-main lagi di sini, ya, Bu, ya. Iya. Saya bisa izin lihat ini, Bu, rumahnya dalamnya. Ya, mana? Ini permisi masuk ke dalam. Maaf, ya, Bu, ya. Iya, iya, enggak. Minta maaf. Sebelumnya. Jadi, di sini dapurnya, Bu, ya? Iya. Masaknya di sini. Tidur juga gasnya, Pak Yopi. Pinjam dulu. Oh, ini dipinjamkan. Ini dia pagi saja. Oh, dipinjamin Pak Yopi dulu gasnya. Kalau kompornya minat sendiri, Bu? Hah? Kompornya punya juga. Oh, dipinjamkan juga kompor sama gasnya. Jadi dindingnya. Nah, ini. Pakai terpel luarnya. Siap. Kelap punya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Jadi, Bu, tidur di sini sama anaknya. Iya. Tinggal di sini. Cuma ada kelambu, ya. Ini Pak Yopi juga bagi kami. Kelambu. Karena di sini banyak nyamuk. Luar biasa, Pak Yopi supportnya buat Bu Marta. Iya. Tapi kalau malam di sini banyak nyamuk, Bu. Siang pun, Pak, penuh. Tapi saya yang beli itu. Racunin apa itu. Kotak-kotak telur itu bakar. Iya. Oh, karena di sini kan memang di dekat hutan, kan, Bu. Di orang dari Malaysia tanya. Aduh, kasihan kamu. Macam mana lah kamu di situ. Iya. Syukurlah ada juga yang padulikan kami di sini. Iya, iya, Bu. Jadi keluarga masih ada di Malaysia, Bu? Ada di seberapa keluarga dekat. Oh, masaknya. Ini lah teman-teman tempat tinggal di Bu Marta. Mungkin kita bisa main-main ke kebun, Bu. Iya. Oke, kita lihat-lihat kebunnya Bu Marta. Terima kasih banyak nih, Bu Ragi. Oke. Sudah ngajakin saya ke sini. Saya senang banget nih. Luar biasa senang saya. Bisa sulat. Bisa sulat silaturahmi ke sini, ya. Sebenarnya udah lama banget kerencana mau ke sini. Tapi karena waktu yang nggak bisa. Sudah sekitar dua minggu ya. Dua minggu udah gagal terus ya. Ada kesibukan terus. Jadi untuk teman-teman yang. Bu, Bu Marta. Jadi kita minta maaf baru kali ini. Baru ada waktu untuk mengantar. Karena emang kesibukan yang betul-betul padat. Nggak bisa ditinggalkan. Apalagi akhir tahun seperti ini, Bang. Iya, iya. Laporan tahunan seperti itu. Luar biasa. Oke, kita kesana sekarang. Oke. Oke, Bu. Wah, Bu Marta mantep nih. Masih pakai sepatu nih. Itu licin di bawah. Oh. Kenapa alatmu? Ntar dulu ya. Atau mau aku ambil, Bu. Akhirnya Pak Ibu ini yang selalu pakai di sini mengantai air minum. Ah. Atau mau aku ambil. Atau mau aku ambil. Takis ki. Hai 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 ini kabun anu tak siapa jilung iya iya ah cabainya dah bersih nah ini bro loh ini cabainya ibu Marta ini sekitar berapa pokok nih bu iya iya tidak tahu ada satu ratus pokok kan kalau yang dibawa baru-baru saya tanam ubi manis itu ubi terampat kah iya dibawa lagi saya kira merasih lagi tuh terus kalau nyangkulnya seperti ini siapa bu lebih ini 100 nih bu anu pakai ewe dijangkul ini sudah dibersihkan ini yang baru dibersihkan ini yang belum dibersihkan bu ya karena seperti ini tidak bisa disemprot harus dicabut bu ya dicabut iya iya jadi kira-kira bu Marta apa yang kira-kira menjadi kebutuhan siapa tahu nanti ada rejeki atau ada teman-teman di luar sana yang ringan tangan pengen membantu bro ya iya 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 kira-kira apa bu kalau anu bisa anu sikit lah seteng-tengah kilo karena itu pupuk pupuk ataupun kangkung ke bayam oh jadi bibit bayam ada itu anu itu hari tapi belum karena mau cari kayu lagi itu seperti kayu apa itu kacang buncis itu hari oh buncis iya 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 ini ini baru-baru saya tanam itu di birampat itu kalau anu pupuk masih ada sikit lah di bawah itu masih ada sikitnya soalnya pupuk di kilo ini kayak yang susah juga bro iya harus belinya dari berau ya di berau berau kalau ayam di berau baru 15 orang jual itu hari saya beli di sini 30 oh gitu kalau anu kalau untuk kotoran ayam sih cepat sekali habis kalau di tanjung cepat kita tidak kebagian iya masih ada juga nah itu hari saya beli satu karung eh yang apa itu pupuk merah itu eh 130 di tanjung oh iya pun suka ya iya jadi pupuk sama bibit bayam sama kangkung ya iya 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 kalau ini nggak apa ya nggak usaha pakai pupuk yang ubi ini iya 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 ubi runggu ini nah itu dibawa saya sudah boleh juga ratun itu ubi ini di kalang memang ya iya itu hari Pak Rosa itu hari Pak Rosa berkebun sampai dibawa dia bantu istrinya menjual Nah, waktu kami baru sampai kasihan Ibu Rosa itu, sama Papa itu, selalu kasihan antar kami makanan, waktu kami sakit beberapa minggu, kemana aku, maka kami belum kenal, dia bilang, kalau mau mandi, ambil air minum, ambil tentu saya. Nah, terus dia tunjukkan ini ke ibunya, jadi inilah dia bilang, nah, kamu tanam lagi itu lombok di situ, saya sudah bibit, kasih saja kandorom di bawah. Kalau boleh tahu, usianya Ibu Marta ini berapa tahun, Bu? Karena orang tua saya awal meninggal, jadi usianya itu hari masih anak-anak saya ke Maranto di Malaysia. Umur Ibu berapa nih? Sekarang? Iya. Mungkin ada 70 lebih atau 60 lebih? 60 lebih ya, 60. 60 lebih, 50 lebih lah. Saya, gayanya macam ini, baru ini kali lah saya tinggal di, pulang kampung, gak ada orang tua sudah semua. Ibu emang asyik ya, sedar kecil di Malaysia kan? Sudah berapa puluh tahun di Malaysia. Oh, lahirnya di? Lahirnya di Toraja. Oh, Toraja. Ini lah dia suasana kebunnya Ibu Marta, jadi Ibu Marta ini lagi nanaman cabai sama ubi rambat, Bu ya? Iya. Sama ubi rambat, dan ada juga nanaman apa, Bu? Sayur apa, Bu? Ada bawa. Iya, sayur apa tuh? Sayur apa namanya nih? Gampas kah? Gampas sama itu kacang potongnya tuh. Kacang panjang? Iya, tidak juga panjang, di patah daunnya, di apa, sayur potong punya. Oh. Di sana jalan, di sini tuh. Paling di, oh itulah kami rintu semua dibawa. Iya, iya. Sama anak aku tuh, tapi karena gak ada bibit tuh hari. Sana, Bu ya. Di sebelah itu, sebelah bukit. Iya. Nah, dibawa kesian saya punya sayur, kalau di sini baru tanam belum, Bu. Iya, iya. Jadi buncur sama cabai belum dibibit ya, Bu ya? Iya, belum. Tunggu ini dulu baru selesai. Kalau buncur, cocok juga seperti ini, Bu. Kalau buncur, yang penting panjang aja. Panjang, kan? Tapi nanti buncur itu pakai tali. Iya. Pakai tali yang ini pakai taruh rakyat. Ada tali yang aku simpan di bawah. Iya, taruh rakyat. Ini saja kalau buncur, Bu. Semoga kebunnya sukses ya, Bu ya. Iya. Hasilnya banyak, biar bisa dinimati sama Bu Marta. Jadi gimana, Bro, kita? Oke. Kembali, sudah? Nanti kalau Bu Marta tanah buncis lagi, baru kita lihat lagi. Atau pas tumbuh ininya, sudah tinggi. Di sana jalan, yang dulu pesan kelompok jauh dulu dibawa. Tanam sayur apa di sana? Aduh, abis itu kancang buncis dulu. Kancang potong. Jadi, baru ketanam lagi, kancang potong. Semoga hasil kebunnya memuaskan. Memang bagus ini, sudah dicampung kok. Tepatnya ini sudah pernah dicampung. Iya, pernah dulu. Jadi tinggal digembur-gemburkan. Saya kira mau ini. Mau aduk-aduk, saya akan kasih bersih. Jalan. Ayo, jalan. Tinggal dulu, kasih bersih. Baru hajar. Ini apa? Tarik air? Iya, air. Harus imbur, Pak. Air sini, air. Sekarang kalau dulu masih bagus, ya ambil air itu, ya. Oh, gitu. Tapi rusak ada penyakit. Jadi, bisa lagi tarik, ya. Oke, kita balik. Oke, Bu. Iya, iya, minta kembali. Kita balik.